Tingginya intensitas curah hujan di perhuluan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi beberapa hari lalu menjadikan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berpotensi alami banjir kiriman dari kedua sungai yang bermuara di kota Sintang tersebut. Maka dari itu, masyarakat kota Sintang diimbau selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sehingga bisa mengantisipasi timbulnya kerugian materi dan membahayakan keselamatan masyarakat terkhusus warga yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi di kota Sintang. Kapolsek Sintang Kota, Ibtu Sutikno, melalui Babin Kamtipmas menyampaikan agar warga selalu siap siaga mengantisipasi hal-hal darurat seperti mengamankan harta benda, ternak, barang dagangan, dan barang-barang berharga lainnya ke tempat yang lebih aman. Hal tersebut disampaikan anggota Polsek Sintang Kota, Zain, saat menggelar patroli ke pemukiman warga di bantaran Sungai Kapuas pada Senin 4 Oktober siang. Saat ini Polsek Sintang Kota telah menyiapkan beberapa perahu dan perahu milik warga jika diperlukan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat untuk mengevakuasi warga yang memerlukan pertolongan. Kami sedang menerapkan patroli di wilayah banjir dan kami menyampaikan kepada masyarakat yang berada tepat di daerah yang terkena banjir akan selalu meningkatkan kuas padanya, serta mengetik langsung apakah ada warga kami yang takit ataupun yang sedang mau melayarkan di polisi banjir sepat-sepat ini. Kami juga dari pihak polisi menyiapkan perahu-perahu untuk apabila terjadi arut banjir datang jika kami bisa mengikubasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Kami menyiapkan sekitar 20 perahu yang disiapkan dari warga lokal dan dari pihak pula. Kita mengikubasi warga pada malam hari jika terjadi banjir segera datang sehingga nanti warga tidak terasa kewalan atau terasa hidroituasi di wilayah yang terkena banjir. Polsek Sintang Kota selalu menggelar patroli keliling memantau debit ketinggian air di wilayah kota Sintang. Seraya memberikan nimbawan kepada warga untuk selalu waspada dan siaga menghadapi kondisi banjir kiriman dari hulu Sungai Kapuas dan Melawi. Memproteksi terjadinya bencana alam sejak dini dapat menghindari timbulnya korban jiwa dan kerugian materi yang lebih banyak. Dari Kabupaten Sintang, Hendriono memberi tekan. Terima kasih ceritakan. Dan daqui akan menikmati diate Inggris Islam.